assalamualaikum salam sehat bro saya ingin praktek masalah LM358 atau opm apa saja yaitu masalah komparator with hysteresis nanti akan saya ini saya pakai bot saja rangkaiannya yang saya coba kalian perhatikan di opm pin-1 output pin-8 VCC pin-4 ground pin-3 plus pin-2 minus ke kemudian ini V referensinya R dan ini resistor juga ke output R R kemudian outputnya saya menggunakan led saja R ini V referensi V ref kemudian ini input nanti saya harap V ref nya menggunakan zener saja Hai ini sudah saya pasang zener 5 volt 5,1 volt ini VCC R ini ke V referensi kemudian inputnya saya menggunakan potensiometer kalian lihat terlihat bro potensiometer di 10 kilo 10 kilo ground ke VCC ke pin-2 Oke nanti outputnya ini hebatnya Hai hebatnya saya gambar saja kira-kira seperti ini grafiknya jadi ini V referensi V low dan V high jadi dengan rangkaian ini kita bisa mengatur misalkan ini 12 volt led akan mati pada tegangan 12,8 letakkan nyala kembali pada tegangan 11,2 ini dimisalkan saja Bro jadi kalian pasti sudah tahu ini untuk apa kira-kira jadi kita bisa atur karena ini saya menggunakan 5 volt saya rada lupa kalau tadi saya coba ini referensinya karena zener 5 volt 5 ini kalau nggak salah offnya di di 7 nanti kita coba dan onnya di tiga kalian perhatikan ini hebat Bro rangkaian sesederhana ini makanya saya tunjukkan oke sebelumnya kita lihat dahulu data setnya Oke skematiknya akan saya coba seperti ini kalian lihat LM358 ini saya ambil dari onsemi.com kalian lihat ini tegangan V referensi ini tegangan input jadi tegangan output hysteresisnya kalian perhatikan ini rendahnya dan ini heightnya dan rumusnya mungkin di video berikutnya saja rumusnya ini saya buat sederhana untuk menentukan lebar hysteresisnya artinya tegangan rendah dan tegangan tingginya Oke tidak perlu saya terangkan cara kerjanya masalah comparator with hysteresis ini kita praktek saja agar lebih mudah dimengerti oke langsung saja ini yang saya ukur tegangan di pin 2 nya input negatif saya menggunakan tegangan 9 volt 12 volt terserah oke sudah nyala ini yang kita tes yang kita cek di tegangan pin 2 kalian perhatikan di tegangan pin 2 input kalian lihat tegangan 2,8 saya coba kecilkan tetap nyala saya coba naikkan kalian perhatikan tegangan kemana kelihatan tidak terlihat kalian lihat led indikator outputnya kalian lihat indikator sudah mati tegangan 6 oke kemudian saya kecilkan inputnya akan nyala kembali pada tegangan berapa saya kembali pada tegangan saya kecilkan ya sekitar 2,8 dia baru nyala paham ya bro rangkaian sesederhana ini jadi aplikasinya bisa kalian tentukan yakin saya nah nanti akan saya buat di video berikutnya saja aplikasinya oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati